Saya ini memang benar orang gila Jadi orang waras dari mana yang mau belajar mandau Harga mandau akan sama seperti pisau dapur Jika semua orang dayak bisa membuat mandau Maka saudaraku tidak akan menemukan harga mandau Dari 1 jutaan sampai puluhan juta Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata Arus, arus, arus Selamat pagi dan selamat beraktifitas Habat-habat haris Di kesempatan kali ini Saya sudah mulai mengerjakan Karung mandau Dengan bilas tempilan yang dulu saya pesan dari Bokelol Jadi untuk bilas tempilan yang ada ini Ini adalah bilas tempilan dengan ukuran panjang 47 cm Jadi ini belum dibersihkan kembali Dan saya sudah siapkan payu gerunggang Yang saya ambil beberapa hari yang lalu Dan proses pengambilannya bisa saudara lihat di konten saya yang sebelumnya Dan juga saya akan menanggapi salah satu komentar Yang mengatakan Karena beliau melihat Sebelumnya saya salah membuat barung mandau Dan beliau mengatakan saya ini orang gila Nah jadi menurut saya Saya ini memang benar orang gila Nah jadi orang waras dari mana yang mau Belajar mandau Tanpa dibimbing Ataupun tanpa mentor Nah ketika kita Sudah membuat mandau Nah dan mengerjakan mandau dengan Semuanya sudah selesai Dan meminta mahar dengan harga yang murah Nah jadi lucunya dimana seperti itu Saya dikatakan gila Tetapi hasil karya saya mau Dibayar murah Nah kalau memang saudara waras Saudara juga harus berani Membayar hasil karya saya yang gila dengan Harga yang gila Jadi seperti itu Nah jangan Saya dikatakan gila ketika belajar Dan ketika saudara mau membeli mandau saya Dibeli dengan harga yang murah Jadi saya rasa itu Tidak begitu lucu Tetapi aneh Nah jadi untuk sahabat-sahabat saris yang baru bergabung Saya ingatkan untuk Subscribe channel Saris SR Karena di channel ini Kita bisa sama-sama belajar Membuat mandau Dan saya akan memberikan Informasi yang bermanfaat Yang bisa saya sampaikan Utar mandau Ataupun tangkit Dan sahabat saris Nah untuk Bilah tempilan ini Nantinya saya akan buatkan Dengan tipe Gagang hlu kemau Nah jadi untuk Proses pembuatannya ini Diperkirakan memakan waktu Sekitar Satu bulan lebih Nah karena saya tidak bisa fokus langsung Mengerjakan mandau Karena juga harus Mengerjakan hal-hal yang lain Dan keseharian saya adalah Seorang buruh Nah jadi untuk mandau ini memang Proses pembuatan secara manual Membutuhkan waktu yang ekstra Oke sahabat saris Nah dan juga saya sering dikatakan Bukan orang daya Oleh saudara-saudara kita Karena dalam hal membuat mandau Saya beberapa kali salah Mengerjakan Harung mandau Dan juga saya perlu Kembali tegaskan Jika semua orang daya Bisa membuat mandau Maka saudaraku Tidak akan menemukan Harga mandau Dari Satu jutaan Sampai puluhan juta Nah jika semua orang daya Bisa membuat mandau Harga mandau akan Sama seperti Pisau dapur Dan juga perlu saudara-saudara Ketahui Untuk saat ini Bukan hanya Kita yang dari kalangan Suku daya Yang bisa membuat mandau Tetapi saudara-saudara kita Baik dari suku Jawa Suku-suku yang lain Juga bisa membuat mandau Karena mereka Memiliki Keinginan untuk belajar Jadi jika kita orang daya Tidak bisa membuat mandau Itu kesalahan kita sendiri Kenapa Tidak mau belajar Dan hanya protes Ketika ada orang Yang menjual mandau Saudara meminta Dengan harga yang murah Sementara Saudara sendiri Tidak mau tahu Seperti apa Proses pembuatannya Nah jadi Itulah mengapa Saya sering Katakan Untuk Saudara-saudara yang Masih belajar Seperti saya Jangan takut Untuk belajar Dalam hal Belajar mandau ini Dibuli Dicimooh Dihina Nah itu sudah menjadi Makanan kita Terutama untuk saya Banyak sekali Komentar-komentar miring Yang mengatakan saya Yang Aneh-aneh Tetapi itu semua Tidak masalah Bagi saya Jadi Terima kasih Walaupun Saya dianggap gila Karena Bagi saya Hanya orang gila Yang Nekat belajar Mandau Tanpa dibimbing Jadi seperti itu Oke Sahabat Syaris Sampai berjumpa Di video-video saya Yang berikutnya Salam budaya Dan Tabeh Untuk kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton